Habis pun, ya saya hormati Bapak Ibu dosen dan juga instruktur, ya saya hormati juga untuk Bapak Dr. Rizwadi MPD selaku dosen pengaku mata kuliah projek kebembinan 2 dan juga Ibu Sumiyati MPD selaku instruktur dari mata kuliah projek kebembinan 2. Di sini kami dari kelompok 2, projek kebembinan kelas A Bengar Lampung akan mempresentasikan hasil projek kebembinan kami. Silahkan Bu Asmi. Di sini saya akan menyampaikan hasil projek kebembinan kami. Nah, projek kebembinan kami itu gaya hidup berkelanjutan dengan tema cerding kelola sampah menjadi barang bernilai guna. Nah, proyek ini dilatar belakang oleh kebutuhan mendesak untuk mengurangi dampak negatif sampah di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah, sempat kami mengaplikasikan, mengimplementasikan projek ini. Tujuan dari pelaksanaan proyek ini, yang pertama untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya pengolahan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian, membekali siswa dengan keterampilan kreatif dalam mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Selanjutnya, yaitu untuk mengurangi polong sampah yang berakhir di lingkungan, terutama di sekolah. Kemudian, mendorong siswa menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dan berperan aktif dalam sebagai ikut perubahan di masyarakat. Nah, produk yang dari tema tersebut, produk yang kami buat, yang pertama adalah tutup kue dari kain perca. Nah, tutup kue dari kain perca ini memanfaatkan kain perca bekas, kemudian diolah gila kain menjadi tutup kue. Selain tutup kue, disitu ada taplak minas. Selain tutup kue, disini kain perca dapat dimanfaatkan sebagai taplak meja. Nah, ini taplak meja. Kemudian, sarung kotak pisu. Nah, ini dari limbah kalung perca. Nah, yang kedua, bros dan gantungan kunci dari tutup botol bekas. Nah, ini gantungan kunci dari tutup botol bekas. Tutup botol bekas bisa kita sulap menjadi gantungan kunci. Yang cantik. Kemudian, disini ada juga bros. Bros hijab dari tutup botol bekas. Nah, dan produk yang ketiga, yaitu storage multifungsi dari kardus bekas. Ini. Ini daripada kita beli, kita bisa memanfaatkan kardus bekas untuk membuat storage. Bisa dipanjang di rumah, di dinding, dilengkapi dengan bunga-bunga yang cantik. Nah, seperti ini. Seperti tomat dari. Oke. Selanjutnya, tas keranjang dari kertas bekas. Nah, ini kita memanfaatkan koran bekas, kemudian KPS bekas atau kertas-kertas yang tidak terpakai. Kita manfaatkan untuk menjadi keranjang untuk pas bunga yang dianyang. Dan selanjutnya adalah pot bunga bekas dari kain bekas. Nah, ini dia. Pot bunga ini kami buat dari kain bekas yang dicelurkan semen.